What a moment, that whole time was just a bubble, it was magic. What risky because I was... Dikabarkan putri Aryani akan dijodohkan dengan Ronan Keating oleh kedua orang tuanya. Putri Aryani dan penyanyi Ronan Keating akhir-akhir ini ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen. Sedang terlibat proyek nyanyi bersama, keserasian dua penyanyi tersebut membuat banyak orang ikut merasa baper. Menurut para penggemar, mereka sangat cocok untuk menjalani hubungan asmara. Kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen, orang tua putri Aryani berencana akan menjodohkan putri Aryani dengan Ronan Keating. Bahkan saat ditanyai reaksinya saat mengetahui keinginan netizen, putri Aryani hanya bisa mengumbar tawa. Katanya, dia dan Ronan Keating juga sudah tahu akan situasi yang diciptakan oleh para penggemar mereka. Namun, keduanya memilih untuk tak menanggapi dengan serius dan hanya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Begitu juga bagi putri Aryani tersebut yang mengaku sudah biasa ketika penggemar menjodoh-jodohkannya dengan lawan nyanyinya. Dalam sebuah wawancara yang dilansir dari kanal Youtube Sumber Arah, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, putri Aryani memberikan tanggapannya terkait perjodohan yang dilakukan oleh para penggemarnya. Penyanyi cantik yang dikenal begitu multi-talenta itu pun sama sekali tidak menunjukkan reaksi Tasuka. Dia hanya menanggapi dengan gaya santai sambil mengulas senyum di bibirnya. Nggak tahu ya kenapa dijodohin, dijodohinnya tuh gara-gara ini kali hobinya sama, ujar wanita bertubuh mungil itu saat diwawancarai. Baru-baru ini, putri Aryani kembali memamerkan keahlian barunya yaitu memainkan gitar. Hobi baru ini ternyata juga sudah lama ditekuni oleh Ronan Kiting. Banyak netizen yang menduga idolanya itu memilih kegiatan tersebut agar samaan dengan penyanyi tampan itu. Dalam kesempatan yang sama, putri Aryani mengakui bahwa sosok Ronan Kiting masuk ke dalam tipe pria idamannya. Hal itu dia ungkapkan dengan sedikit malu-malu dan cukup yakin. Sejumlah hal yang menjadi alasan masuknya Ronan Kiting ke dalam kriteria pria yang diidamkannya tak lain karena sebagian kepribadian yang dimiliki. Menurut penyanyi cantik itu, penyanyi tampan tersebut memiliki sifat yang baik. Selain itu, Ronan Kiting juga disebut lucu serta memiliki hobi yang sama dengannya. Hanya saja, putri Aryani menegaskan bahwa hal itu tak menjadi jaminan bahwa pria tersebut akan menjadi jodohnya. Kriteria iya kok, mas Ronan Kiting masuk kriteria. Dia baik, lucu, hobinya juga sama. Tapi kan belum tentu pacaran, belum tentu jodoh juga, ujarnya. Penyanyi cantik itu pun menanggapi ramainya perjodohan yang dilakukan netizen untuknya dengan sewajarnya saja. Dia mengaku akan tetap berusaha profesional dalam menjalani pekerjaan. Tak hanya itu. Beberapa waktu lalu, putri Aryani jadi pembuka di konser Ronan Kiting yang digelar di Grand Ball Room, Pullman, Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2023. Putri tampil cantik dengan mengenakan busana berwarna abu-abu. Ia memukau para penonton dengan membawakan tiga lagu. Perah Golden Buzzer di America's Got Talent itu membawakan lagu cantik My Eyes of You sebagai lagu pembuka. Tak ayal suara merdu putri Aryani ini pun langsung membius para penonton yang memenuhi tempat konser. Walaupun baru awal penampilannya, akan Ted Pai putri sudah mendapatkan sambutan meriah dari para penonton. Setelah itu, putri Aryani membawakan lagu milik Whitney Houston yang bertajuk I Will Always Love You. Penonton pun langsung dibuat terkagum-kagum dengan suara putri yang bisa dibilang sekelas diva. Putri Aryani pun kembali membuat penonton kagum saat membawakan lagu Lone Linus yang dibawakannya saat tampil di panggung America's Got Talent. Putri pun memperlihatkan kemampuan vokalnya yang dipadu dengan pertunjukan musik yang menarik. Ronan Keating yang dikenal saat berkarir dengan Boyzone kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia. Melalui konser musik yang digagas oleh warna-warni entertainment, Ronan Keating membawakan lagu-lagu hitsnya. Ia membuka penampilannya dengan lagu-lagu seperti Love In Each Day dan Brother. Tak hanya lagu-lagu dari solo album miliknya, Ronan Keating juga membawakan lagu-lagu saat bersama Boyzone. Penyanyi asal Yogyakarta, Putri Aryani, mengaku akan memberikan kejutan dalam babak semifinal America's Got Talent, AGT, 2023. Hal itu diungkap langsung oleh dirinya saat tiba di Amerika dan mendatangi para juri America's Got Talent. Putri Aryani sebelumnya mencuri perhatian publik setelah sukses tampil Memu Kau dan mendapatkan golden buzzer saat audisi America's Got Talent, AGT, 2023 dari Simon Chowell. Karena golden buzzer tersebut membawa Putri langsung memperoleh kesempatan untuk maju ke babak live show semifinal AGT. Namun saat ditanya apakah perempuan berusia 17 tahun ini akan kembali membawakan lagu ciptaannya lagi, Putri enggan membeberkannya. Kalau untuk lagu Putri tidak mau spil dulu, kata Putri Aryani saat jumpa juri America's Got Talent, Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023. Putri juga tak mau mengungkap persiapan yang sudah dilakukan olehnya lantaran ingin menerima kasih.